Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Nah itu yang harus Diklarifikasi Oleh pemberi informasi Ini gitu Tetapi kalau misalkan ya benar Ini kan juga jadi pertanyaan Juga gitu Kita inginkan Ada dari kini 20 bank Di 20 bank asing Hanya itu Kepentingan nasional Jadi kebangkitan Indonesia Kami membuka 32 Rekening Milik Joko Widodo dan istrinya Yang ada di beberapa Bank di Luar negeri Dengan nilai 8 juta Yusbelah Yang menjadi pertanyaan kami Pada saat verifikasi Kekayaan laporan kekayaan Joko Widodo Dalam kapasitas penjauhan Sebagai calon presiden Mengapa 30 Rekening Atau puluhan Rekening Dengan jumlah 8 juta Yus dolar ini Tidak disampaikan Kepada KPU dan KPK Ya itulah Kalau kita bicara Misalkan Pak Jokowi Diindikasi Tidak melakukan Korupsi Itu bisa jadi benar Karena kita Tidak melihat Indikasi Sekecil apapun Tentang praktek-praktek Korupsinya Pak Jokowi Tapi kalau melihat Kesamping Ke bawah Ke belakang Itu kan ada Gibran Rakabuming Ada menantunya Ada Nah ini Ini sesuatu yang Mengkhawatirkan kita Kan kita lihat Rame di berbagai media Itu kan Hubungan Bisnisnya Joko Widodo Yang ditentu Bukan Joko Widodo nya Tapi oleh Gibran Rakabuming Tentu Sebelum dia sebagai Wali kota Itu Itu kaitannya Ternyata sangat Rat dengan Toba Sejahtera Kepunyaan Luhut Bin Har Sampai Panjaitan Main sama-sama Di Batubara Itu grafiknya Luar biasa Benar-benar kita dapatkan Videonya Ternyata Di permainan Tambang Yang bermain Batubara Juga disitu Bersama-sama Ada Prabowo Subianto Disitu juga Ada Kebersamaan Dengan Sandiaga Uno Ini kan Lucu Kita kemarin Berkontestasi Sampai berdarah-darah Menghasilkan warisan Cebong Kampret Sampai hari ini Jangan-jangan Mereka berempat itu Berempat itu Maksudnya Jokowi LBP Prabowo Sandi Itu dari awal Sudah ketawa-ketawa aja Barengan di belakang Ketawain Kelakuan rakyat Yang Berseteru Di bawah Padahal mereka Begini Ya ini mungkin Juga yang membuat Rakyat marah Ketika pada Proses pemilihan Rakyat dilulukan Waduh Mereka datang Ke rakyat Istilahnya Kulonowon Kepada para kiai Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi ketika Jadi Rakyat seolah-olah Dilupakan Bahkan Saya miris tadi Sekitar 22 juta Rakyat miskin Nah ini Itu rakyat miskin Lama kali ya Rakyat miskin lama Itu belum ditambah Rakyat miskin baru Yang tadinya Golongan menengah Sekarang Nah itu dia Apalagi Keputusan-keputusannya Ketika ditanya Ya kan Soal BBM Misalkan Ini Pertamak Pak Kemungkinan nanti Yang usernya Pertamak Yang menggunakan Pertamak Akan beralih Ke Pertalight Jawabannya apa Daya Pertamina Ya laporkan saja Kalau ada mobil mewah Menggunakan BBM subsidi Enak aja gitu Ngomong seperti itu Pertanyaan Gimana mekanisme Adakah pelanggaran hukum Dari orang yang Orang kaya Menggunakan BBM subsidi Gak ada Aturannya Gak ada undang-undang Yang mengikat itu Jadi Apa ya Ini celotehan-celotehan Untuk mencari Pembenaran saja Dan ini Harus menerus Kita gaungkan Karena Dengan pola-pola Seperti ini Saya kira Sudah semakin terbentuk Sudah semakin Terinspirasi Sahabat semua Untuk lebih Cerdas Untuk lebih peka Melihat situasi Yang ada di Sekitaran kita Dan pada akhirnya Kita semuanya Yang bersama-sama Menyuarakan Karena dengan berjamaah Maka gaungnya Akan jauh lebih Dan semoga juga Semoga juga Rakyat semakin cerdas Dan memilih Ya Tentu Ujungnya nanti 2024 ke situ